disini tempat makan 5 press para TKW Pemirsa jadi disini rame banget ya rame sekali oke pertama awal ke Singapura itu melalui apa? awal ke Singapura masuk WP kita ikut training selama 2 minggu dulu lah ya kurang lebih 2 minggu habis itu terbang kesini masuk agency agency mungkin kurang lebih 1 minggu nunggu semua urusan proses selesaikan terus potongan gaji 8 bulan 7 setengah 8 bulan 7 bulan 20 hari sama dengan 8 bulan itu gajinya pokoknya dipotong ya sebulannya nerima berapa? sebulannya nerima cuma 20 dolar 20 dolar beda-beda ya? ya potongan full itu masuk 2010 tapi sekarang gak tau lah oke oke aku nanya ke mbaknya ya motivasi ke Singapura itu apa mbak? berubah nasib berubah nasib ya? berubah nasib ya? berubah nasib ya? yang jelas ya? oke dan mbak satunya lagi oke mungkin kalau sudah habis kontrak mau renew gak? soalnya saya pun disini sudah lama ini kan saya tambah satu tahun lagi mungkin insya Allah tahun depan balik lama ya? ini sudah mau 5 tahun satu majikan aja? satu majikan belum pulang betah ya? betah alhamdulillah bosnya bagus? bagus jadi ini ya terus ada rekomen gak ke saudara atau? soalnya saudara saya yang kecil itu dia suka pergi itu kerja ke Jepang oh di Jepang so banyak keluarga yang kerja dikeluar negeri lah iya jadi ini rekomen berarti? rekomen ya? buat saya gak terlalu rekomen sih soalnya pilih-pilih pilih-pilih mereka kerjanya ke beda-beda negara ya? soalnya kalau disini kan kita jadi macam IRT kan kalau yang di Jepang itu banyak di pabrik di pabrik ya? iya jadi enak kalau di Hongkong Taiwan juga banyak ya di pabrik ya? Taiwan ada juga di pabrik ada juga di rumah tangga ada juga di kebun macam itu kan kalau di Singapura kan khusus cuma itu IRT saja oke ini ada pertanyaan lagi kalau misal ada gak disini masalah masalah yang kalian hadapi kerja di Singapura? banyak ya? kalau boleh share disini apa mbak? masalahnya kadang apa ya kadang ada jumpa majikan yang berarti kan saya disini so far 8 tahun kan ikut 3 majikan yang pertama orang Pakistan disini? oh oke Pakistan itu pakistan itu kurang makan pun gak cukup tapi gak semua orang lah ya mungkin gak semua orang ya itu yang pertama itu gak cukup makan gak cukup rehat pokoknya semua time is work macam gitulah jadi kurang rehat semuanya orang kayak tuntutan kerja ini ya keras ya mbak disini gaji lancar gitu ya oke that's good terus ini oke kalau mbaknya kalau misal sudah habis kontrak ya tapi udah lama kerja disini ya mau continue lagi gak? enggak ini terakhir ya udah bosen berakar disini iyalah ya anak udah pisah lama kan oke teman-teman jadi untuk kesimpulan tadi yang aku tanyakan ke teman-teman mbak-mbak disini itu 50% mereka gak rekomendasi ya untuk kerja di Singapur ya mungkin ada sebagian yang rekomen tapi itu sedikit banget ya so karena disini kerja di Singapur tuh gak senang mungkin dari mereka kebanyakan banyak susahnya daripada senangnya oke kalau kalian ada pertanyaan kalian komen ya silahkan komen di kolom komentar apa lagi ya sayang? ya kalau kamu nampak gaji 600-700 kan sedap tapi kat dalam sini kerja apa lebih susah dipenuhi tak sedap hati tak kena kamu tak tahu bukan semua orang boleh dapat yang bos bagus betul tak? ya so kita pun kena paham-paham aja kerja oke teman-teman jadi sampai disini aja videonya ya thanks for watching see you in my next video bye-bye bye